Intro Oke guys, balik lagi disini Di video kali ini seperti biasa Kita akan melanjutkan memainkan game-game baru Di playstore ya guys Nah, untuk game kali ini yang akan kita coba Mainkan yaitu ini dia guys Untuk namanya Blitz Eternal Soul Untuk link downloadnya seperti biasa Gue akan taruh di kolom deskripsi Dan untuk total size game ini Di HP mencapai 1,3 GB Jadi teman-teman harus menyiapkan Kota yang cukup Oke, biar gak kelamaan kita langsung aja Masuk ke dalam gamenya guys Wow, ini bikin nostalgia Dengan anime Blitz ya guys Oke, disini teman-teman tinggal login aja Nah, pemberitahuan Kalau dilihat-lihat disini Game-nya sudah support bahasa Indonesia guys Silahkan teman-teman baca untuk detailnya Dan gue langsung aja klik konfirmasi Oke, disini kita sudah masuk ke dalam tampilan awal game-nya Dan disebelah kiri ada Berbagai pilihan macam menu Kita coba lihat di pengaturan sistem guys Nah, disini teman-teman bisa mengatur Untuk kualitas audio, grafis, dan lain-lain Untuk grafisnya sendiri Disini ada 4 pilihan Ada rendah, sedang, tinggi, dan custom Untuk frame rate-nya disini ada 2 pilihan Ada 30 dan ada 60 Gue coba pakai yang 60 ya guys Biar lebih mulus Oke, sudah mentok kanan Dan untuk bahasanya sendiri Ini ada 4 bahasa Dan tentu saja sudah support Bahasa Indonesia guys Oke, kita langsung aja Klik mulai game Oke Toshiro Hitsugaya Oke Nah, ini jadi keinget anime Blitz guys Ini ceritanya yang episode-episode awal itu guys Teman-teman pasti tau lah Karena untuk anime-nya sendiri sudah tamat Oke, datang Ini namanya siapa guys? Gue lupa guys Oh, Rukia Ya, Rukia namanya guys Wih, direndang Astaga Apanya bodoh? Kau bisa melihatku? Kalau support bahasa Indonesia tuh enak guys Buat mendalami alur ceritanya tuh lebih mantul Oke Aku tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia biasa Aku adalah Shinigami Oke Dan masih cerita-cerita ya guys Oke, klik aja Kalau teman-teman ingin membaca ceritanya Silahkan di-post aja ya guys Oke, sepertinya ada hollow atau musuh Kita coba lihat guys Untuk gameplaynya nih Game-nya gimana? Apakah membosankan atau bikin asik Untuk gameplaynya? Oke Sepertinya model-model gameplay face to face ya guys Oke Kok gak ada suara efek skillnya guys? Sebentar guys Kita coba lagi guys Oke disini Ichigo disuruh untuk menjadi Shinigami Oke Seperti episode pertama dari Anime Blitz Oke Disini Ichigo sudah menjadi Shinigami Dasar muka ikan Kita hajar Oke Untuk gameplaynya gimana? Klik Nah, kalau gini kan ada efek suaranya guys Untuk skillnya Tadi kok gak ada ya? Untuk gameplaynya sekilas keren guys Worth it lah untuk teman-teman coba Oke, apakah Oh, masih belum punya itu ya guys? Ichigo awal-awalnya masih belum bisa bangkai Untuk jurusnya Atau jurus ultimate-nya guys Oke Wala Ini kalau masuk ke alur ceritanya Efek skillnya tuh gak ada suaranya guys Seharusnya sih ada suaranya juga Kayak di battle Oni-chan Oke Oke, oke Oke Klik, klik, klik Klik Biar gak kelamaan guys Nah, teman-teman tinggal klik misi aja Oke, untuk geraknya seperti itu guys Untuk grafisnya sih ya Grafis ala-ala anime ya guys Detailnya sih boleh lah Jadi sekarang aku tidak punya kekuatan Jadi intinya guys Kekuatan dari Rukia itu Diambil sama Ichigo Wah, kenapa ini? Oke, sepertinya kita akan bertarung lagi guys Klik misi Untuk gerakannya lucu guys Beneran Cebol-cebol gitu guys Oke, klik, klik, klik Oke, kita akan melakukan hulu lagi Klik, klik, klik Kalau dilihat-lihat alur ceritanya ini mengikuti animenya ya guys Oke, gimana ini? Untuk efek skillnya seperti itu guys Oke Maju Ichigo Apakah bisa combo? Wah, bisa combo guys Apakah diunti sama musuhnya? Come on, combo Oke, ultimate Combo Deser Maju Rukia Hajar Perfect Menang Nah, kurang lebih untuk gameplaynya seperti itu ya guys Dan Mendapat hadiah Hadiah dan hadiah Klik Oke 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 Apakah akan ke dunia para Shinigami ya guys? Tapi sepertinya masih lama sih Kalau di dunia Shinigami itu saru-saru guys Oh, Rihime Nah, ini salah satu temannya Ichigo guys Yang bagian teteknya agak gede gitu ya guys Oke, klik aja bergak kelamaan guys Keesokan paginya Ini game-nya ada story-nya ada battle-nya gitu guys Sayangnya sih masih belum punya bankai guys Masih belum punya perubahan wujud Si Ichigo-nya Oke, klik-klik Astaga kelamaan story-nya guys Oke, malam itu Hmm Wala, si Apa namanya tadi guys? Orihime Aku harus membunuhmu Yameru Ayo Ichigo Keluarkan Bankai Nah Itu karakter musuh utamanya guys Siapa namanya tadi? Hiruzen Hizen Klik Untuk nama-namanya gue sedikit lupa deh guys Karena sudah lama gak Nonton anime Blitz lagi Dulu sempat ngikutin guys Sampai tamat guys Dari episode pertama Wow Ini monsternya kayak monster di Indonesia Itu ya guys Teman-teman pasti tau Monster pular yang konyol di Indonesia Oke, disini kita war Melawan monster Namanya siapa nih ya? Inoue Yah, gitulah Oke Kombo Si Rukya-nya masih Belum punya kekuatan guys Kekuatannya masih Kosong Masih belum pulih Power Wujib Apec Kombo Kombo Oke Finis Easy sekali ya guys Toshiro Hitsuga Itu kapten Kapten keberapa dah Gue lupa guys Itu yang jurusnya Bangkainya tuh S gitu guys Inoue Sura Kombo Kelamaan nih guys Story-nya lama guys Goodbye Nah game ini cocok nih Bagi teman-teman yang ingin Bar nostalgia Dengan Karakter Atau anime Blitz Nah ini kupu-kupunya Jurusnya itu guys Temannya Ichigo yang cewek tadi guys Oke Disini kita sudah masuk ke Dalam Menu Menu utamanya Oke klik Nah tampilan Menunya Atau brandanya Seperti ini guys Rame sekali ya Oke Sepertinya masih Tutorial ya Masih belum explore Atau masih belum bisa Mengexplore menu-menu Dari game ini Kita coba Klik misi Oke Ini Klaim hadiah guys Oke Klaim lagi Selanjutnya Summon Summon gratis Apakah dapet Hero atau karakter baru Oke Dapet Temannya Ichigo guys Orihime Konfirmasi Lanjut Formasi Oke disini Kita menyusun Formasi guys Oke Selanjutnya Back Dan Login Oke Login Harian guys Biar dapet hadiah Selanjutnya Alah Ini temannya itu guys Si Kapten Hyuga tadi guys Yang jurusnya S Namanya siapa? Ini Rangiku Matsumoto Astaga Masih belum bisa explore ya Belum bisa guys Masih Suruh Tutorial Ini Renji Abarai Yang jurusnya Bangkainnya Pedangnya Jadi naga Oke Masih lanjut Ke tutorial Tutorial awal Oke Masih di sekolahnya Ichigo Nah ini yang itu guys Kalau teman-teman tahu Yang tangannya itu nanti bisa berubah gitu guys Nanti ini kalau di episode animenya Teman-temannya Ichigo tuh ada yang mempunyai kekuatan guys Yang cewek tadi Sama yang chat ini Nanti ada lagi temannya Ichigo yang pakai kacamata Namanya siapa guys? Gue lupa guys Yang skill Atau jurus-jurusnya tuh Ngeluarin pedang gitu guys Bukan pedang sih Panah Kok pedang Klik-klik-klik Kelamaan C'mon Langsung perang aja Oke Sepertinya kita akan melawan Halo Nah Aizen Ini Ichigo juga masih belum pakai topeng ya guys Kalau sudah pakai topeng Wah keren guys Beneran Keren kayak di film animenya Kalau Sudah pakai topeng guys Oke Ini skill Ichigunya Lanjut ke temannya Oke Seperti itu guys Lanjut ke Rukia Oke Apakah bisa jurus? Seharusnya Ichigo yang di tengah ya guys Kok malah yang ceweknya yang di tengah guys Oke ultimate Hah? Apakah ngerigen ya guys? Ini temannya nih apakah ngerigen Ichigo sama Rukia? Oke finish Janggit Zuuu Itu bukan Rukia hati Come on Kelamaan Oke Oke Chat Iya guys Ini mengikuti cerita animenya guys Sepertinya akan menjadi game yang panjang Nah ini nama lengkapnya Yasutora Sado Nah tangannya bisa berubah kayak gitu guys Oke klik Apakah bisa kembali ya? Kita coba lihat guys Apakah bisa kembali ke beranda? Nah ini sepertinya untuk alur cerita gamenya ya guys Tinggal teman-teman ikutin aja Kita coba kembali ke beranda Nah untuk tampilan berandanya seperti ini guys Untuk menu-menunya rame sekali disini Kita coba lihat dari yang pojok kiri atas Seperti biasa Menu Profile Untuk profilnya seperti ini Sangat simple sekali Lanjut bawahnya ada menu teman Karena masih awal Gak ada teman guys Lanjutnya ada rank Untuk ranknya terbuka di level 21 Sekarang masih level 5 Astaga masih panjang guys Lanjut bawahnya ada titik 3 ini apa? Ini sepertinya menu chatting Link Oke Lanjut bawahnya lagi ada menu summon guys Ini bagi teman-teman yang Sultan ya Yang suka summon atau top up Nah seperti ini guys Tapi coinnya Rp180.000 Kita coba summon gratis ya guys Seharusnya bisa Dapat karakter baru lagi Bukan guys Ini item guys Oke lanjut dulu Selanjutnya ada toko Tokonya masih belum kebuka ya guys Masih gembokan Nunggu level 16 Sebelahnya ada tim Juga sama Selanjutnya ada menu karakter Disini karakternya masih ada 3 guys Dan dibawahnya disini Wow karakternya banyak guys Ya sesuai dengan film animenya lah Oke kembali lagi Sebelahnya ada ransel Isinya item-item gitu guys Tinggal teman-teman explore aja Lanjut sebelahnya ada Formasi Nah disini teman-teman bisa mengatur Untuk formasi Karakter atau hero kita guys Maksimal ada 5 ya Oh 6 guys Maksimal ada 6 Formasi karakter Lanjut misi Nah ini teman-teman Kalau sudah menyelesaikan misi Akan dapat hadiah Ya kurang lebih sama lah Kayak game-game pada umumnya Dan disebelahnya ada Menu divisi masih gembokan Menu tantangan juga sama Menu arena juga sama guys Oke lanjut ke bagian yang pojok kanan atas Di pusat event Kita coba lihat Nah ini event-event sama top up gitu ya guys Ada event waktu terbatas Event bulanan Event menarik Oke Tinggal teman-teman ikutin aja Selanjutnya ada Nah ini dia Menu top up Bagi teman-teman yang sultan Dimulai dari harga 70 ribuan Sampai 1.400.000 Wow Wadidaw Nah ini ada yang gratis Kita coba ambil Gratis Kalau gue sih ngambil yang gratis-gratis aja ya guys Karena emang guys Oke ini bisa teman-teman claim juga Ada yang gratis Astaga ini harus mencapai level apa ini Ya gitulah teman-teman Explore sendiri aja Selanjutnya ada Paket top up Apakah kalau top up perdana Dapet ini ya guys Ini kakaknya Rukiya guys Kalau teman-teman mengikuti alur cerita Dari Animal Blitz Oke nanti aja Selanjutnya ada login 7 hari Ini hadiah-hadiah awal Dan kontes kekuatan Ini nama karakternya gue lupa guys Apa namanya dah Ini salah satu karakter Hero yang kuat di anime Blitz Nah kurang lebih untuk Manu-manu dari game Blitz ini Seperti ini ya guys Menurut teman-teman gimana Untuk gameplay dari game ini Membosankan atau menarik Kalau gue sendiri sekilas Worth it lah Untuk teman-teman coba game ini Untuk grafisnya pun Lucu ya guys Bikin nostalgia Nah sepertinya Sekian dulu untuk video kali ini guys Oke guys ada yang kelupaan tadi guys Yaitu menu koleksi karakter Astaga tadi belum sempet dibuka guys Oke kita coba lihat guys Untuk isi menunya Nah disini Kumpulkan karakter Klaim hadiah 49 jaman Disini untuk karakternya Ada Wow ini bikin nostalgia guys Ada Korn Ada Hanataro Ada Ururu Ada Chot Ada Jinta Ada Uriulah Ini temannya Ichigo yang satunya guys Yang Jurus atau skillnya tuh Ngeluarin panah-panah gitu guys Dan masih banyak lagi Untuk karakternya Tinggal teman-teman Kumpulkan aja Wow lengkap guys Ya sama dengan Di cerita Animenya guys Ya kurang lebih seperti itu Dan yang paling penting Jangan lupa support channel ini terus Dengan cara klik like Share, komen, dan subscribe Sebentar guys Di sebelah Pojok kanan atas Ada menu Settingan Oh sama yang Tadi guys Yang awal-awal itu Juga ada menu Email Atau surat Atau pemberitawan Oke Klaim aja Dapat hadiah Wow Dapat Apa nih Frame avatar Waduh Banyak guys Bisa teman-teman Klaim Sebelahnya ada Ini Apa ya Kayak nasi Gitu guys Selanjutnya ada Ya ini penukaran Itu guys Penukaran atau Uang penukaran Buat di game ini Untuk namanya Gue gak tau ya guys Oke Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax